Saking jeleknya, lukisan ini mampu selamatkan sebuah kota. Lukisan ini berjudul Eche Homo yang bentuk aslinya tuh kayak gini. Dilukis pada tahun 1930-an oleh seniman bernama Elías García Martínez pada dinding gereja Sanctuary of Mercy di kota Borja, Spanyol. Pada tahun 2012, lukisan ini mengalami kerusakan parah karena terpapar kelembapan udara sekitar. Nah, salah seorang umat gereja sekaligus pelukis amatir bernama Cecilia Jimenez kemudian berinisiatif untuk merestorasi lukisan tersebut. Niatnya sih baik ya, tapi hasilnya jadi kelihatan gak manusiawi lagi. Kabar kegagalan restorasi ini kemudian tersebar ke dunia maya dan viral banget. Lukisan ini dijadiin bahan olok-olokan netizen dan mendapat julukan Ece Mono. Hal ini bikin Jimenez malu banget sampai-sampai dia menderita gengguan kecemasan. Nah, tapi di saat bersamaan, keviralan lukisan itu justru meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Borja dan membuat perekonomiannya jadi stabil. Padahal, Spanyol lagi dilanda resesi pada saat itu. Cek video gue yang ini kalau kalian mau tahu kisah lengkapnya.